Hai semua ini adalah Xiaomi Mi Note 10 Pro HP flagship dari Xiaomi dengan garansi resmi Xiaomi Indonesia terdapat tulisan kami buatan Indonesia di bagian belakang boxnya terdapat fitur-fitur unggulan yang ditawarkan Xiaomi seperti yang kita lihat ini adalah 108MP dengan 88 lapis lensa karena ini merupakan HP pertama Xiaomi yang menggunakan resolusi paling besar yaitu 108MP ada pentak kamera karena jumlah kameranya ada lima serta layarnya sudah amoled dengan bezel yang melengkung dan terdapat baterai besarnya yaitu 5260 mAh selain itu apa saja yang ada dalam box ini Mari kita unboxing boxnya secara bersama-sama Terima kasih telah menonton! ini dia HP yang kita nantikan kelihatannya lumayan premium ini masih ada plastik pelindungnya kita lepas dulu HPnya kita obrak-abrik lagi isi boxnya dulu ya terdapat sebuah kotak putih polos dan didalamnya berisikan sepertinya ini jelly case Oh ini ada buku petunjuk penggunaan dari HP ini dan serta ada kartu garansi dari HP ini ini adalah jelly case tetapi ini adalah kartu garansi dari HP ini seperti hard case kita lepas dulu dan ini terdapat kabel charger sekaligus kabel data yang sudah USB Type-C serta ada kepala charger yang sudah mendukung pengisian daya 30 volt ini HPnya di plastik pelindungnya juga terdapat tulisan fitur-fitur unggulan dari HP ini kita keletek saja plastiknya ya terasa meung sekali saat dipegang dan lumayan terasa berat karena beratnya 208 gram HP ini pada bagian layar dan bagian belakangnya telah dilapisi Corning Gorilla Glass 5 dan bezelnya melengkung sehingga menambah kesan premium di bagian belakang terdapat lima buah kamera yaitu yang menjadi andalan HP ini dengan resolusi 108MP bagian depan kamera selfie berbentuk waterproof dengan resolusi 32MP sambil kita nyalakan HPnya ini tampilan waktu voting awal dan sudah MIUI 11 kita setting-setting dulu ya dan setelah disetting tapi kita lihat dulu slot kartu SIM-nya terdapat 2 slot kartu nano SIM tanpa slot kartu memori terdapat 2 slot kartu nano SIM tanpa slot kartu memori di bagian atas HP ini terdapat air blaster dan microphone bagian bawah terdapat port USB FC atau audio jack 3,5 mm ada speaker dan microphone serta terdapat garis antena pada bagian atas dan bawah dan pada bagian samping terdapat tombol volume dan power serta tempat slot SIM card layarnya sudah AMOLED jadi warna yang ditampilkan sangat vivid dan journey karena mendukung full HD plus HP ini dikenagai prosesor Snapdragon 730G yang versi Pro ini memiliki RAM 8GB dan ROM 256GB Mi Note 10 Pro juga sudah mendukung mode gelap dan saya coba setting ke mode gelap dengan mode gelap ini dapat mengurangi penggunaan baterai dan pencahayaan pada mata respon layarnya lancar dalam membuka aplikasi karena layarnya AMOLED jadi sudah mendukung fitur Always On Display fitur ini kita bisa atur di menu setting dan disini kita bisa memilih model-model yang telah ada ada banyak tersedia model-model display yang telah disediakan oleh Xiaomi pada layar HP ini sudah ditanam sensor sidik jari sekarang saya akan mencoba mengaktifkan sensor sidik jarinya terlebih dahulu kita lakukan scanning sidik jari usahakan jari kita dalam keadaan bersih tempatkan jari pada pola yang telah disediakan dan sampai memenuhi semua posisi oke sudah selesai sekarang kita akan coba sidik jarinya ini hasilnya lumayan cepat tapi masih ada jeda sepersekian detik tapi tidak sampai satu detik selanjutnya kita mencoba kamera foto yang merupakan nilai jual dari HP ini saya akan mencoba foto menggunakan mode auto terlebih dahulu di mode auto ini pixel yang dihasilkan sebesar 27 megapiksel dan gambar yang dihasilkan sangat jernih terang dan tidak pecah ketika diperbesar mode 108 megapiksel ini cocok untuk digunakan ketika teman-teman ingin membuat sebuah poster dengan ukuran besar HP ini kameranya memang sangat-sangat bagus saya sangat merekomendasikan HP ini kepada teman-teman jika teman-teman ingin mencari HP dengan tipe kamera yang bagus berikut saya lampirkan beberapa foto dan video yang saya sempat ambil dengan menggunakan HP ini jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like dan silahkan dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan share sebanyak-banyaknya terima kasih atas dukungan teman-teman selama ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati